selamat menikmati what are you guys doing right now? gelap gak sih? apakah kita bisa pakai filter yang lebih terang? akhirnya lebih terang gak sih? ini aja deh, biar gak gelap aku kan belum tidur sih, oh my god kenapa belum tidur? aku lagi bareng sama sukishima nih aku lagi bersandar pada sukishima kan gak tidur sih ya ampun kan masih rame pula gak tidur sih gak bisa tidur guys tenang aja, aku gak bakal aneh-aneh kok malam ini kayak kita live santai besok libur, ah iya betul lagi ngapain sih jam segini? selain nonton showroom aku kan lagi ngapain? aku semua tadi kayak udah berusaha mau tidur gitu loh guys tapi kayak aku gak bisa tidur loh pucat banget maaf ya aku kayak gak pake makeup dan gak sama sekali gak pake lip tint juga tadi aku pulang dari teater nyampe rumah tuh jam berapa ya? jam setengah 12-an deh kayaknya soalnya tadi aku beli makan dulu kan drive-thru karena aku lapar terus kayak drive-thru nya tuh ngantri banget jadi kayak agak lama gitu nyampe rumah sekitar jam setengah 12-an terus tuh aku mandi abis mandi sekarang rambutnya masih basah jadi aku kayak gak bisa tidur gitu loh rambutnya masih basah aku gak bisa tidur karena rambutnya dingin-dingin drive-thru ayam tak pasti salah aku drive-thru burger and french fries karena aku makannya sambil nyetir aku gak bisa makan ayam sambil nyetir halo ce, halo kok belum bobo iya jadi ceritanya tuh gini guys aku tuh bingung mau tidur atau enggak tadinya tuh aku kayak pengen gak tidur pengen tidur sebenernya kayak nyawa aku tuh masih semangat cuma mata aku tuh capek tapi tadi aku udah 1 jam gak bisa 1 jam aku udah matiin lampu udah merem-merem gak bisa tidur kayak ngerti gak sih kalau misalnya kayak gitu badannya tuh udah biasa tidur jam misalnya kayak jam 3 jam 4 tidur jam segitu tuh gak bisa ngerti kan maksudnya kalian pasti ngerti kan jadinya aku gak bisa tidur deh gede Vioni kamu udah liat video di twitter belum? video yang mana ya? kayak hari ini banyak banget yang ngetek aku video jeduk 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 banget deh asli kayak aku buka tiktok isinya kayak gini semua aku buka twitter juga sama aku pising banget kayak hari ini tuh kayak hari kulah hari ini dipenuhi oleh cedak-ceduk video India yang kebun yang ada syarukan itu bukan sih? kayaknya tadi aku udah liat deh terus ada juga yang edit apa syarukan juga terus aku jadi muka kajol diganti mukaku astaga lucu banget eh ada hadiah kah? dari siapa? kailovechikity48 hello kok kailovechikity48 juga belum tidur sih? halo selamat malam how are you today? terimakasih kailovechikity48 mau aku buatin jeduk jeduk aku bingung nih mau tidur atau engga sebenernya aku harus bangun jam 3 pagi nanti jadi kayak kan masih mikirin Vioni gitu oh my god aku malu-malu cp jam 3 ngapain? aku jam 3 harus ke teater guys karena nanti ada itu kan yang net net itu jadi aku kayak bingung jam 3 aku udah ke teater lagi terus kayak aku ke rumah cuma numpang mandi doang jadi aku bingung kayak aku mau tidur atau engga kayak aku tuh semuanya kayak baru itu masih semangat gitu loh jam 3 iya nonton ya nanti paginya nanggung banget ya kan? makanya aku tuh kayak bingung sekarang aku harus ngapain karena makeupnya tuh jam 4 terus aku tuh dari rumah ke teater tuh sejam jadi aku harus jalan jam 3 gitu tidur sejam doang ga guna iya bener banget sih aku tuh tipe orang yang kayak kalo tidur tidur bentar malah ngantuk pas bangun iya ga sih? kayak kalo misalnya tidur bentar malah bangunnya tuh lebih capek gitu jadi kayak mendingan kalo saya tidur ntar selesai pulang dari situ kan aku ga ada kegiatan apa-apa tuh langsung tidur gitu pas pulangnya iya kan? terus tadi aku tuh salah nyatau ga apa? tadi tuh Viana beli aku kopi jadi aku pas tadi di jalan pulang aku minum kopi jadi kayak sekarang aku lagi fresh banget gitu gitu deh bawa mobil C iya semoga ga macet ya jam 3 pagi mah ga macet lah ya udah jam 2 mending siap-siap bentar lah bentar lagi harusnya sih ga macet ya kalo misalnya ga macet aku bisa berangkat mungkin sekitar setengah empat kali nyatir sendiri nanti iya terus aku tuh takutnya ya kalo misalnya aku tidur tuh kebablasan ga bangun gak sih guys awas ngantuk di jalan enggak kok aku bakal ini nyatau di jalan jenduk enggak 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 hi there hi how are you? SR-nya sampai teater ya? enggak dong nanti baterai saya habis ya kebeneran 1 jam lagi iya kan bimbang ya kita kayak ngobrol-ngobrol aja ga sih ngomong-ngomong tadi aku abis upload ini upload video tiktok setelah sekian lama udah liat dong pasti belum nyet ya parah banget sih ini kayak gak gelap gitu maaf ya guys capek kah? semanget ya aku tau kamu pasti bisa melalui semua ini i'm feeling good i'm feeling great i'm feeling okay semanget semanget eh ngomong-ngomong aku mau memberikan informasi yang mengejutkan berangkat jam 4 aja ga bisa jam 4 udah mulai make up nih kebetulan ga bisa berangkat jam 4 aku tau sih C aku lagi feeling kayak pengen nangis jangan nangis emang ini jam-jam rawan menangus ya i know tapi jangan mari kita bersenang-senang bersama Vini aku akan menghiburmu disini teman-teman yang di komentar juga akan juga akan ini menghibur aku ngantuk tidur lah mana informasi oh ya informasinya adalah informasinya adalah besok i mean hari ini kak Yori bakal nginep di rumahku yeay terlalu banget ga sih kayak aku udah ga ketemu Kya Yori terlalu banget jadi nanti tuh kayak mama-mamanya mami aku mamanya Kya Yori mamanya yang lain tuh kayak bakal apa kayak ngumpul gitu loh terus nanti dia mau nginep di rumahku seru banget terus rencananya nanti kita mau makan ramen makan malam hari ini sama Koko sama Viana juga seru banget arisan iya kayaknya arisan deh mama-mamanya kayak biasanya arisan bakal nginep tapi kayak nginepnya semalam doang sampe hari minggu terus kayak kebetulan aku kan ga ada jadwal teater kan teaternya cuma S&M aja tadi gitu jadinya kayaknya ini waktunya bener-bener sangat pas SR engga engga tau deh nanti kita liat ya kita liat nanti jadi kayak rencanaku kegiatan hari ini adalah nanti kan aku jam 3 ke teater jam 4 nyampe selesainya kira-kira jam berapa ya mungkin jam 12 siang harusnya udah pulang ga sih harusnya ya jadi ntar pulang aku bakal tidur pastinya karena aku pasti bakal ngantuk sebenernya tuh ya kok misalnya jam segini tuh aku ga ngantuk tapi biasanya tuh ya se-se-pengalaman aku ya kayak pas kemarin kayak ke Bali sama ke Jepang tuh kan kayak terbangnya pagi jadi kayak sekitar jam 3 juga udah nyampe bandara gitu kan tapi kayak ga ngantuk tapi ngantuknya tuh pas udah jam setengah 6 pagi gitu udah mulai ngantuk aku dur di bandara kemarin makanya yang kayak di vlog ke Bali tuh kan ada aku lagi kayak itu tuh kayak udah pagi gitu aku ngantuk makanya aku kayak agak khawatir nanti gimana ya aku bakal ngantuk ga ya abis makeup ngantuknya nanti pagi iya kan tapi ga tau sih ya ternyata Vian ini aku butuh informasi A1 dari kamu A1 A1 itu apa ya A1 Arisan iya gitu dia pokoknya oh iya tadi aku yang ngomong apa sih oh iya rencana kegiatanku jadi rencana kegiatanku jadi rencana kegiatanku adalah ntar pulang langsung tidur tidur sore aku bakal jemput Vianna Vianna mau main sama temennya hari ini seperti biasa aku menjadi supir padahal dia udah bisa bawa mobil dia udah bisa bawa mobil masih menyuruh-nyuruh aku jemput dia tapi ntar kalo misalnya kaya udah udah ke rumah pergi makan ramen selesai eh ada hadiah lagi kak dari Kak Hendra Kay Kak Hendra Kay kok belum tidur oh my god thank you so much Kak Hendra Kay kak Hendra Kay lebih baik jangan bergadang halo tidur lagi short judul tadi terimakasih untuk disco lightnya juga ya terimakasih untuk disco light dan dan kastilnya Kak I love Chiquity48 juga Kak Hendra Kay juga I love you Vianna guys Vianna masuk ke kamar aku tuh udah ngomong ke Vianna gini jadi kan aku udah pasang alarm aku pasang alarm jam 3 jam 3 lewat 5 jam 3 lewat 10 jam 3 lewat 15 jam 3 lewat 15 aku tuh kayak takut ke skip gitu kan takut gak bangun terus aku bilang ke Vianna nah pokoknya yuk gak boleh tidur sampe jam 3 ya yuk harus bangunin ayy takut kaya kesiangan gitu terus akhirnya dia bilang iya terus barusan dia masuk bukan tidur katanya hehehe 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 katurmu belum pada tidur C udah yang belum tidur cuma aku sama Vianna ya biasa lah kayak gini setiap malam yang belum tidur cuma aku dan Vianna si maksa iya kita tuh harus memaksa adik hehehehe sayangku satu lagi ikut tampil di net juga enggak enggak mau setau enggak mau setau hehehe kan ada di poster itunya member membernya di ini loh yang aku post di story itu kan member membernya silahkan di cek di sana saja adik ada untuk dimanfaatkan betul kita tuh harus memanfaatkan seluruh peluang dan kesempatan yang ada adik Kak Anien masih ada Kak Anien emang iya? emang iya? enggak nyadar jangan-jangan Kak Anien perform lagi emang iya? aku pikir membernya udah bener karena kayak beberapa bener gitu loh enggak mau mecekin banget sih hehehe 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 ya udah maaf deh berarti salah posternya ya udah maaf jangan menyerang saya seperti itu jaga kesehatan ya kamu iya kamu juga ya sehat-sehat ya kami ya hehehehe aduh jepio konser lagi kayak kemana gak bisa guys kayak live kali ini aku harus menyimpan energi dikarenakan aku akan memakai banyak energi nanti pagi jadi aku harus nanya info show my jangan ke viewannya guys susah hehehehe yaaa hehehe aku aja kayak bahkan kayak aku tuh kayak sering ditanya gitu loh sama kayak kakak-kakak kakak staf gitu kayak emang kamu hari ini eh misalnya kayak misalnya kamu sering depan ada jadwal apa aku gak tau bahkan jadwal ku apa jadi kayak kalian tuh kalo tanya aku pasti kayak aku gak bakal tau guys kayak i don't even know my own schedule aku kayak nungguin jadwal harian aja gitu kayak misalnya besok kegiatannya apa kayak aku tuh gak hafal kayak lusa tuh aku ada apa aku gak tau guys kayak yaudah yang pasti aku ya aman namun bisa-bisa gitu karena kayak aku kan kuliah masih online juga kan jadi kayak ya kagetan jadwal apapun ya bisa aman-aman gitu jadi kayak aku tinggal nungguin jadwal tiap malem aja gitu aku gak tau kalo saya kagetan ku apa deh kecuali kalo misalnya ada kagetan penting banget gitu pasti inget lah misalnya kayak lusa ada apa ya misalnya kayak konser gitu-gitu pasti inget tapi maksudnya kayak atau gak lusa suanichi gitu pasti inget tapi kalo misalnya kayak besok photoshoot ini kayak gitu gak inget si paling punya waktu luang enggak juga sih sebenernya kayak banyak juga kegiatannya cuma ya bisa diatur jagetin nomor satu kuliah nanti dulu enggak ya guys kita harus memprioritaskan dua-duanya gitu tapi spioni so-soan ngomong kayak gitu padahal mati aja ketya-ketya hehehe 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 kayak aku udah gak usah cerita lagi deh kalo misalnya aku nyasar kayak kan bosan gak sih denger aku nyasar mulu hmm jangan-jangan lupa 17 Juni ada apa 17 Juni hehehe 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 enggak 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 hehehe 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 ingetlah kayak aku mau tidur deh hehehe 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 Vika I love JKT mau ikut JKT tour dari Surabaya oh iya? tch semoga kita bisa bertemu ya kalian 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 aku tuh kayak gak deg-degan gitu loh karena kayak eh aku gak pernah keluar kota yang aneh-aneh gitu aku tuh keluar kota sama JKT cuma dua kali cuma aku Surabaya sama Jogja kayak aku gak sabar aku gak pernah ikut sirkus loh guys kayak aku masuk JKT 2019 cuma aku sama sekali kayak belum pernah ikut sirkus gitu aneh-aneh gimana aneh apa enggak maksudnya gak aneh maksudnya kayak yang aneh-aneh ngerti gak sih? ada kan kita udah ke Malang ke Bandung ke Solo ke Jogja tapi itu kayak unik gitu loh unik aneh-aneh gitu kalo misalnya kayak kayak Jakarta kan ya udah biasa aja gitu kan kayak udah gitu udah sering ini tuh kayak aneh-aneh menarik gitu loh ngerti gak sih? kalian emang gak ngerti maksud aku kalo misalnya ke Malang aku pengen beli apple because I will love apple apple buah apple ya buah apple tapi katanya buah di Malang buah apple tuh enak banget katanya apel hijau eh ini sih apel hijau tapi aku gak suka warna hijau gimana doang apa aku gak usah beli apple hijau ya katanya apple hijau terkenal banget tapi waktu itu adik aku si Viana dia ada study tour ke Malang terus dia pulang-pulang bawa kayak snack-snack apple hijau banyak banget aku kayak puset nih orang beli apple hijau banyak banget gitu kan tapi gak suka hijau jadi kayak Viana jadinya ke kota mana Zuzur kita para member pun masih belum dikasih tau ya jadi kayak kita juga masih penasaran tunggu saja tunggu saja iya ngomongnya biasa aja jadi itu biasa aja cuma kayak ijo gak suka gak suka warna ijo biasa aja sih tapi kayak lebih suka warna pink gak enak apel ijo emang iya? aku pernah gak ya makan apel ijo kayak aku seringnya makannya apel ini sih apel merah like yang normal gitu ijo 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 enggak enggak ijo 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 aku suka tapi ijo yang kayak pastel gitu nanti gak maksudnya suara Fioni berubah enggak suara ku gak berubah suara ku biasa saja dong siapa yang tadi nonton snm tadi aku di twintail tadi aku di twintail twintail uinho ee eee eee ada yang beda nggak dari aku? eee eee ada yang beda nggak dari aku? eее eee hmmmm ah eaaaa Ada yang beda gak? Udah lama gak liat kamu okami Masa sih kayak terakhir aku aslinya juga okami Kamu gak nonton sih Gak ada Kamu mah gak perhatiin aku mas Masa aku matidur aja Kamu gak pernah perhatiin aku Aku tak bisa potong poni guys Aku tuh kemarin poninya kayak segini Terus kayak menghalangi mata Sekarang aku udah kayak segini Tideng Wolf cut bukan Enggak Enggak wolf cut Kangen banget itu gak enak ya Betul Kalau misalnya kangen Solusinya adalah Bertemu Bertemu Duluan C mau turun Gak boleh Tangi 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 Video call Bulan depan ya Bulan depan Personal meet and grade Personal meet and grade Personal meet and grade Personal meet and grade Ojo turu Ojo turu tangi tangi Bulan ini dong Eh iya ya Bulan ini kah? Mas sekarang bulan apa? Sekarang udah bulan enam Bentar lagi Mami kulang tahun Bentar lagi aku kulang tahun jadi Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Jodoh, Februari 8 bulan lagi loh aku ulang tahun aku gak sabar ulang tahun lagi mana ada bentar lagi iya waktu kan gak kerasa guys, emang kan kayak nanti tiba-tiba udah tahun baru loh tiba-tiba udah tahun baru, tiba-tiba aku udah lulus kuliah gitu HBDCST kayak belum Vianna ntar bakal ulang tahun 2an, sama Owen, sama Koko tau gak sih guys, sekeluarga aku anak-anaknya tuh Libra, sama kecuali aku seperti itu lulus kuliah menikah gak ceh? menikah gak ya? menikah gak ya? maunya gimana? kamu maunya gimana? gak dong, kalau misalnya lulus kuliah kita harus kerja dulu kerja baru menikah pantes beda sendiri maksudnya apa ya? kenapa menyerang saya seperti itu? kayak Koko-Koko Libra, Vianna Libra oh Libra, kok aku hari sendiri? kayak apa maksud? Mami, apa maksud? aku special kalau lulus kuliah aku mau ngapain ya? kayak kalian yang masih kuliah juga mikir gak sih kan? kalau misalnya udah lulus mau ngapain? maksudnya kayak kalau misalnya kita sekolah kan kita kayak jelas gitu ya kegiatannya maksudnya kayak yaudah ada tugas kerjain besok ke sekolah lagi kuliah juga sama kan? kayak ada kelas? oh yaudah ikutin ada tugas? ikutin ujian? yaudah? oke tapi kalau misalnya udah lulus? kayak mau ngapain weh? kayak apa yang harus kita kerjain lagi? maksudnya kalau sekarang kan ada JKT ya untungnya maksudnya kayak aku anggap banget kalau misalnya aku gak di JKT gitu kayak aku lulus kuliah aku mau ngapain? astaga kayak terus cari kerja terus kayak gimana caranya? kayak aku gak tau cara mendaftar kerja gitu loh kayak gimana caranya mencari loangan kerja dari internet tapi kalau misalnya dari internet kayak bingung gak sih? kayak kita harus bikin apa kalau misalnya mau daftar kerja gitu jadi kayak bingung untung aku masuk ke JKT ya gak sih? ya gak sih? ya gak sih? ya gitu deh kalau misalnya aku kan dekafe berarti aku harus bikin kayak portfolio gitu gak sih? kayak karya-karya yang aku bikin gak sih? tapi maksudnya karya-karya yang aku bikin aja aku buat bukan dari hati aku buat untuk mengejar deadline aku mau ngapainnya di hidup ini orang-orang yang kayak udah umur kalau aku masih umur 20 ya baru umur 20 maksudnya kayak ini gak sih? kayak baru mau menuju dewasa gitu kan? tapi kayak orang-orang yang kayak udah dewasa yang kayak udah umur 28 tentu dia tau gak sih hidupnya mau ngapain? apa sama aja kayak soalnya kayak aku tuh kan dulu mikir kayak misalnya aku umur 15 tahun ya dulu aku tuh mikir kayak iya orang umur 20 tahun kayak keren ya udah mau memulai kehidupan dewasa kayak semuanya pasti baru terus sekarang aku udah umur 20 kayak enggak weh kayak ini apa? aku gak tau ya kayak aku ngapain sekarang kayak aku gak tau weh gak ngerti aku gak ngerti kayak apakah nanti aku umur 20an mau 30 sudah tau mau mengapain mau mengapakan kehidupan ini gitu iya kan? terus kayak anak SMA ngeliat anak kuliah kayak wih anak kuliah dewasa banget kayak ngerti kan? kayak pandangan orang ke anak kuliahan tuh kayak udah dewasa lah gitu tapi udah dewasa udah kuliah juga kayak lah kok sama aja rasanya gini-gini aja kayak perasaanku masih sama dengan aku yang SMP gitu loh kayak gak seberubah itu jadi kayak pas aku pikir-pikir kayak ngapain dulu SMP kayak kayak apa segan-segan sama anak SMA apalagi anak SMA juga gak tau apa-apa anak SMA juga bocil iya gak sih? kayak kita 2 kuliah tuh ngerti anak SMA tuh kayak bocil ngerti gak sih? tapi dulu kita kayak pas SMP ngerti anak SMA tuh kayak anak SMA terus anak kuliah ngerti anak SMA tuh kayak bocil iya kan? iya kan? apalagi kayak di umur 20 tuh kayak wah 20 20 gitu kan terus kayak nganggap kayak wah aku sebenernya sangat dewasa kok menempuh hidup baru gitu kan pasti orang tua kita juga ngeliat kayak apa lu bocil gitu gak sih? iya kan? makanya kita tuh selalu udah anak kecil sama orang tua karena seperti itu gak sih? karena orang tua tuh lebih doa daripada kita makanya orang tua tuh menganggap kita tuh lebih mulai dan kita tuh kecil doang gitu loh kayak bocil jadi apakah sebenernya kita itu akan menjadi bocil selamanya? kita adalah bocil di mata orang dewasa iya kan? iya kan? maksud aku kan juga pasti ngerasain nanti gak mungkin aku doang iya kan? umur hanyalah angka betul-betul-betul jadi kita semua adalah bocil ya seperti itulah eh ngomong-ngomong guys kalau saya udah mau jam 3 kasih tau kok ya guys aku akan siap-siap orang dewasa adalah bocil yang dituntut untuk mengerjakan banyak kewajiban yang sebenernya tidak ingin ia lakukan iya gak guys? kayak kalau misalnya bocil-bocil beneran kan kayak yaudah sebebas gitu tapi orang dewasa tuh kayak bocil tapi lo harus kerja gitu bocil tapi lo harus menjar deadline kamu adalah bocil yang gak boleh tidur kamu harus ngejar deadline terus kita kayak perlahan-lahan dari kuliah tuh udah mulai dibentuk gitu kayak udah mulai diasah untuk gimana cara kita mengejar deadline terus ntar pas kerja langsung deadline, deadline, deadline apa-apa serba cepet harus bisa ini-ini ya dalam waktu segini ya sedangkan kita yang kayak baru dewasa kayak apa ini? ada apa dengan dunia ini? gitu kan Fiona kamu benci aku ya? astaga gak apa aku gak membenci kamu kamu mungkin sedang dalam fase pendewasaan dengan perasaan wih aku ngomong apa gak tau guys ini kalau udah live jam segini tuh kayak aku udah gak tau aku ngomong apa ya guys jadi kayak anggap aja aku gak lagi gak live dunia memang kejam ci ya tapi di tengah di antara kekejaman di dunia ini justru kita bisa menemukan kebahagiaan dan kesenangan dari hal-hal kecil kan justru karena dunia ini kejam kita jadi bisa sadar dan menikmati bahwa hal-hal kecil yang membuat bahagia adalah hal-hal yang berharga dengarkanlah lagu dari kami kalian gak tidur sih astaga 2000 orang bingung banget aslinya kenapa kalian memilih mendengarkan bocil yang baru dewasa ini ngelantur motivasi sekali iya sebenernya kayak aku tuh punya kayak hidden talent gitu memotivasi orang sebenernya sebenernya hobiku adalah memotivasi orang asik memotivasi orang bisa memotivasi diri sendiri gak bisa tapi kayak memotivasi diri sendiri itu udah paling susah paling susah sedunia ini kayak memotivasi orang tuh gampang karena ngomong doang tuh gampang ya kan sama kalau saya mau ngelakuin susah gitu kayak misalnya kayak memotivasi diri sendiri untuk konsisten akan sesuatu gitu susah banget kayak gak bisa deh tapi kalau ngomong doang mah gampang kalau orang iya kamu tuh harus gini-gini kamu tuh kalau misalnya kita konsisten kita bisa membuahkan hasil yang bla 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 tapi kayak ya kalau dilakuin susah gitu kan kayak kenapa sih manusia tuh kayak jago ngomong tapi kayak gak bisa ngelakuinnya gitu aku juga masih belajar untuk menjadi konsisten konsisten tapi ya aku tuh kayak bingung ya kenapa otak manusia tuh kenapa gitu kayak maksudnya kalau misalnya kita tuh kayaknya ada mindset kita yang kayak emang udah disetnya tuh oleh society tuh kayak gimana ya misalnya kayak kita tuh gampang banget buat konsisten melakukan hal buruk tapi kayak susah banget untuk konsisten untuk melakukan hal yang baik maksudnya kayak dua-duanya kan adalah sebuah hal kan tapi kenapa kita lebih bisa melakukan hal yang buruk misalnya kayak konsisten untuk makan ayam goreng setiap hari maksudnya itu kan gak sehat kan maksudnya kayak konsisten untuk beli junk food setiap hari itu kan kayak gak sehat tapi kita tuh kayak bisa gitu tapi kalau misalnya kayak konsisten untuk bangun pagi setiap hari itu kayak susah gitu maksudnya kayak dua-duanya adalah sebuah hal yang sama-sama hal yang kita lakukan setiap hari gitu tapi kenapa kayak otak kita tuh udah diset kalau misalnya yang buruk-buruk Itu gampang dilakuin gitu Tapi kalau misalnya Yang membangun diri kita Untuk menjadi manusia lebih baik itu gak bisa Kayak kenapa sih Padahal kayak tinggal ditukar aja gitu Sama aja gak sih harusnya Tapi kayak gak ngerti kenapa kayak gitu ya Tapi emang susah Kalau gak ngerti lah guys Misalnya kayak Konsisten Untuk tidur cepet Gak bisa Konsisten untuk begadang Bisa Kenapa Gimana kalau misalnya mindsetnya dibalik Misalnya nih Kita jadi kayak Terus kita berpikir Hidup di dunia ini Itu tuh gak boleh Gak boleh tidur cepet Harus begadang gitu Nanti kita langsung tidur cepet Iya gak sih Iya gak sih Kita tinggal balik ajin gak sih sebenarnya Kayak Ya kan Misalnya kayak Di dunia ini tuh harus Beli jamfut tiap hari Terus langsung makan sayur Kita kan kayak manusia kan demennya rebel ya Demennya tuh kayak Melanggar peraturan gitu Kayak Peraturan dibuat untuk dilanggar gitu kan Manusia biasanya Jadi kayak Yaudah kalau gitu kita bikin peraturan Jangan melakukan hal baik Terus nanti kita melanggar kan Gak mau Gak mau kita mau melanggar peraturan Kalau gitu kita langsung melakukan hal yang baik Iya gak sih Iya kan Kayak Kenapa gak diganti kayak gitu aja ya Kayak dunia ini Yang gak dibolehin tuh yang baik-baik Jadi ntar kita semua melakukan hal baik Iya kan Iya kan Oh my god Pinter banget sih Iya kan Betul kan Tapi kalian ngerti kan Maksudnya kayak menangkapkan poin yang aku bilang Jadi semuanya tergantung mindset kita ya guys ya Gak tau pusing Iya kok dijelaskan dengan sangat seksama Kalian tidak mendengarkan dengan seksama kah Tapi masuk akal Iya kan Emang kayak Kalian yang menonton showroom ini dengan konsentrasi penuh Yang pasti bisa menangkap kan Apa yang aku bicarakan Kenapa aku jadi kayak dosen Kuncinya adalah Konsentrasi Kita harus berkonsentrasi Dalam melakukan banyak hal di dunia ini Tapi kenapa gak tidur Karena aku harus ke teater jam 3 pagi Jadi aku Kalau misalnya aku tidur Ntar aku malah capek Malah ngantuk Iya seperti itulah Emang jiwa-jiwa dosen Jangan-jangan Ntar aku bakal jadi asisten dosen Willy Gak mungkin Aku lagi asisten dosen Seru gak sih Ada yang pernah jadi asisten dosen Gak Ada kegiatan apa jam 3 Iya nanti pagi ada yang net Itu loh Net Acara net Jadi ntar makeupnya jam 4 pagi Jadi aku harus jalan jam 3 Pernah jadi astus Gimana rasanya jadi astus Kayak seru gak sih Kayak kalian bisa hangout gak sama dosen Kayak kalau misalnya Jadi asisten dosen Kan otomatis kita harus banyak membantu dosen kan Untuk membantu dosen Kita harus dekat dengan dosen Berarti kayak kalian tuh ada hangout dulu gitu Buat pendekatan atau gimana sih Atau kayak Gimana gak ngerti Kayak ngopi dulu Atau gimana gitu Ada yang komen Aku pernah jadi aspal Astaga Aduh capek Aspal kah Ngomong-ngomong Aku lagi di kamar kokoku sekarang Kokoku lagi Di rumah satunya Terus kayak Dia udah Lagi nginep disana lama Terus disini jadi kayak Bareng-barengku semua gitu Disini Makanya kayak backgroundnya tuh Agak berbeda Dan gelap ya disini Kok sedang di kamar kokoku Terus kamar kamu kenapa Kamar kok gak apa-apa sih Cuma kayak Entahlah Karena wifi-nya tuh deket disini guys Wifi-nya tuh kayak dipasang di kamar kokoku gitu Terus kayak orangnya ya gak ada Jadi kayak yaudah Gitu deh Kamar kokoknya keren Mana ada ini kayak Cuma begini doang keliatannya Di belakang aku udah menaruh Sukishima disini Dan ada Oikawa Di sebelah kananku Kenapa ya Kayak kamar orang tuh seru gitu View durasi Anggir kemarin kurang banget Iya kah Iya ya Tapi emang cepet banget sih Rasanya tuh kayak lebih cepet Daripada video call gitu Kayak cepet banget Atau karena ketemu langsung ya Jadi kayak Lebih kayak Terus jadi kayak gak kerasa gitu Siap-siap udah jam setengah tiga Iya kah Biasanya nih aku Kalau misalnya dari rumah ke teater tuh Satu jam Menurut kalian Kalau misalnya jam segini aku jalan Bakal macet gak? Kalau misalnya gak macet Aku bisa jalan jam setengah empat gak sih? Iya gak sih? Menurut kalian gimana? Daripada aku nanti Misalnya aku jalan jam tiga nih Terus teater belum dibuka jam empat misalnya Bentar aku kok bisa nyampenya kecepetan Ntar teater belum dibuka Aku mau ngapain WDFX gelap-gelap ya gak sih? Menurut kalian gimana? Kayak aku gak mau sih sendirian Terus teater belum dibuka Kayak gabut gitu loh Kayak aku nyampe terus kayak Belum dibuka teaternya Aku tuh takut macet Karena kayak biasanya ke malam-malam tuh Teruk keluar gak sih? Kayak teruk Pada kayak Ngirim-ngirim Gak mau mau aku abis belanja online Guys Jangan-jangan dari salah satu truk Yang kemarin aku liat macet-macetan Itu udah paket aku di dalam Aku tuh abis beli Jadi kayak aku kan punya tep Terus tep aku tuh Case-nya itu Udah di kotor Kotor gitu loh Kotor tuh juga karena Hampir rusak Karena digaruk-garukin cimi Bangin aja Kayak dia kan Entah ya kenapa kucing tuh suka Kayak duduk atau tiduran Di atas Apa sih namanya Sesuatu yang kayak buku Laptop Tap gitu kan Ngerti kan? Terus dia tuh kayak Karena Tap aku tuh Case-nya tuh kayak agak Nggak kulit juga sih Tapi apa ya bahannya Aku nggak tetep Kayak jadi garuk-garukin Itu gitu Langsung kayak Ya Tuhan Nyebelin banget Jadi kayak Udah ada bekas garuk-garukan cimi gitu Kayak Des Aku lupa Aku lupa turunin laptop Dari mobil Jadi aku sambil masuk laptop Yang taruh mobil Lupa aku turunin Apa? Iya jadi Dia digaruk-garuk cimi Jadi aku kayak Lagi beli yang baru gitu guys Lagi beli yang baru Terus aku tuh kayak Tadi aku tuh kayak Pengen sok-sokan gitu Jadi kayak Aku kayak Mau belinya tuh Aku kan sekarang Warnanya warna pink ya Kayak rose gold Pink Nggak jelas gitu kan Kayak warna case-nya Terus aku kayak Pengen ganti Aku kan liat Kayak di Pinterest Di Youtube gitu kan Kayak Unboxing tab Terus kayak Aksesoris tab Gitu kan So aku ngert Kayak orang-orang tuh Yang aesthetic-aesthetic itu Warnanya tuh grey Kalau nggak grey putih Case-nya gitu kan Aku tuh kayak Minimalis sekali Aku juga pengen Yang kayak gitu Terus pas aku mau check out Nggak bisa guys Aku tetap milih warna pink Kayak hatiku Nggak bisa Hatiku tidak bisa Terus aku sambil mikir Kayak Aku kan sebelumnya Udah pake yang rose gold Sama pink gitu kan Kayak Masa aku beli pink lagi Tapi kayak Hatiku nggak bisa Nggak bisa Banget Jadi kayak Akhirnya aku belinya Warna pink lagi Padahal aku tuh udah masukin keranjang Yang warnanya putih loh guys Tapi pas detik-detik mau check out Langsung kayak Entah kenapa Kayak jempolku tuh Kayak bergerak sendiri Dan mengganti jadi warna pink gitu Gitu deh Seperti itu Terus aku juga lagi beli Jadi kemarin tuh Aku tuh Sebenernya udah mau beli case Tapi tuh dari lama Tapi kayak Mikir-mikir terus gitu loh Karena kayak Aku nggak gitu Sering pake tap-nya Dan kayak Masih bisa dipake Sebenernya buat pelindung Maksudnya kayak siang sekarang gitu kan Tapi kayak emang Kurang enak dipandang aja gitu Tapi sebenernya masih bisa dipake gitu loh Jadi kayak Aku tuh mikir kayak Nanti aja dia belinya Tapi karena aku Kepikiran terus Dan kayak Yaudah deh Dia udah kepikiran terus Terus kayak Ntar malah Kalo bisa beli sekarang kan Jadi kayak ntar Nggak usah ganti lagi gitu kan Jadi akhirnya aku beli deh Terus tapi sebelum aku beli case itu Aku beli kayak Case Tapi buat Pensilnya gitu kan Aku tuh udah beli warna putih tau Biar kayak sama kayak case-nya Warna putih Cuma ternyata aku jadinya beli warna pink Kayak Tapi nggak apa sih Putih sama pink masih sama kan Maksudnya kayak masih nyambung lah gitu kan Jadinya aku Pensilnya warna putih Case-nya Terus Tap-nya warna pink Padahal kalo misalnya disamain pink juga Lucu kayaknya Kayak matching gitu Gitu deh Tapi kayak belum diantar Terus juga aku abis jajanin nih guys Kayak gantungan Gantungan Charm Buat di hape gitu Jadi kayak Nanti hape-nya ada gantungan-gantungannya Yang kayak Apa ya guys Namanya Apa ya namanya ya Manik Bukan manik-manik Apa sih Kayak manik-manik Tapi yang kayak dibentuk kayak Gini gitu Aku nggak bisa jelasin Apakah kayak gantungan hape gitu Aku lagi beli Terus katanya sih Kemarin udah dikirim Cuma tiba-tiba pengirimannya gagal Karena cuaca buruk Soke Emang bisa kayak gitu ya Kayak gitu deh Pink lagi Iya sih Pink Pink sama kayak agak Silver-silver something Warnanya ada yang bening juga gitu Kayak marble-marble gitu Gue ngerti nggak sih Apa sih namanya Aku nggak tau Nggak bisa mikir udah jam sini Iya pokoknya kayak gitu lah Warnanya pink Supaya sama kayak my phone Abis itu aku Beli apa lagi ya kemarin Itu sih Belum datang Baru beli tiga itu Gitu deh Terus banget nggak sih Belanja online tuh Kayak Aku tuh kayak Seneng banget Belanja online Sama kemarin tuh Aku abis beli Dress online Setuju banget Sebenernya kemarin Aku udah pake buat ini sih Dressnya Aku udah pake buat Mid and grade Cuma aku belum foto Nanti ya Kalau misalnya aku pake lagi Ntar aku foto ya Cukup banget ya Punya Yang udah mid and grade Sama aku kemarin Udah liat warnanya Gitu Nggak asiknya pas check out Bener banget sih Kayak Pas check out tuh Kayak Uangku Tapi pas pake tadi Deteng kayak Ini dia Hasil dari uangku Seneng Aku pengen beli kasur deh Aku pengen beli lemari juga Cuma itu kayak Benda-benda yang dibeli Orang dewasa Nggak sih Ntar pake uang Mami ku ajak Kemarin tuh Aku mau Ngerjain tugas Aku mau liat-liat Kasur di internet Karena kayak Kasur di kamarku Kan Mami ku kan Membuatin aku kamar Di belakang Dicat warna pink Tapi kayak Kasurnya tuh kebesaran Nggak mau Aku pengen kasur yang kecil aja Jadi kayak Karena kasurnya besar Kayak memakan space banget Gitu loh Jadi aku kayak Karena aku sedur sendiri Ngapain aku kasurnya Gede-gede Ya gak sih guys Kayak mana Kita beri kasur yang kecil Yang emang buat sendiri Tapi kayak Masa aku beli kasur Aneh banget Tiba-tiba kayak Ming dong Pakai Tapi kasur gede Gitu kan Terus kayak Gak ngerti Cara Cara memasang kasur Tidak ngerti Kalau saya Jadi kayak Nanti aja deh Aku gak mau beli kasur Pake uangku juga Kayak Maunya pake Orang-orang Uang-orang tua aja Karena itu kan rumah Rumah kan punya orang tua Kan bukan rumah aku Gak sih guys Gitu Kan biar cukup Kalau ada yang nginep Siapa yang nginep Yang nginep di rumah Biasa siapa Cie Jessie Kayori Yang badannya kecil-kecil Semua ya Kayori Kecil banget Dia masukin kantong Juga bisa Seperti buncis Ya seperti itu deh Karena kayak Di rumahku tuh Kamarku yang Sebelumnya Itu kan emang Kamar kecil ya Tapi cukup berdua Sama Vian Tapi tuh kamarnya kecil Maksudnya kayak Buat space Nyimpen barang tuh Gak muat gitu loh Kayak Aku tuh agak khawatir Ngeliat lemariku sekarang Kayak Itu kayak Aku udah bisa ngomongnya Kayak Vian Aku udah gak kuat Menahan semua barang ini Gitu Terus aku yang kayak Kamu pasti bisa bertahan Mari Kok pasti bisa Aku yakin sekali Dengan kekuatanmu lemari Dengan kekuatan kayumu Aku yakin kau bisa Menopang itu semua Terus kayak Kayak Gak bisa Viany Kamu harus Memberi lemari baru Tapi kayak Masih bertahan Seperti itulah Kayak barangku tuh Kayak makin hari Makin banyak gitu Karena aku suka belanja Hal yang gak guna juga Tapi lucu Jadi kalau saya lucu Itu harus dibeli Gini gak sih Kayak Walaupun gak guna Tapi lucu Terus dibeli Gini gak sih Jadinya kayak Barangnya gak muat Tak bingung Gak ada space Vio thank you for segala Asli kojovan tuh Kenapa ya Kayak random Tiba-tiba kayak Iya 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 Bukan ngantuk Gak ngantuk Tapi kayak matanya Kayak masukkan debu gitu Aku tuh kayaknya bakal ngantuk Jam 6 deh nanti Pulang aku bakal tidur sih Tidur Jadi jalannya hati-hati ya Terima kasih ya Ngopi Aku udah ngopi loh Tadi Wah minum kopi Hari ini Vianna Beli ngopi Turuk Sekarang tidur sebentar dulu aja Ceng gak bisa Apalagi tinggal setengah jam lagi Jangan ngebut Ceng gak kok Poni iteiru Di hembus Masih belum tidur Belum Aku gak bisa tidur Karena aku harus ke teater Setengah jam lagi Aku akan ke teater Sebentar pagi Aku beneran pulang Numpang mandi doang Nggak asli Tau gitu mah Aku nginep aja ya Di Jakarta Aku tadi kayak Ngobrol-ngobrol Sama member yang lain Kayak baru Kayak kepikiran gitu Iya kenapa kita Nginep aja Yang abis SNM Kayak pagi ya Loh kepikiran Maksudnya kan Di FX itu kan Kayak ada hotel Terus juga ada hotel Maksudnya kayak Bisa Kenapa gak Sama Misalnya Berupat Nginep Gitu kan Biar gak usah Bolak-balik Cuma kayak Bolak kepikiran Yaudah lah Sudah terlanjur Loh bagaimana lagi Laper deh Kayak dulu ya Iya kayak dulu Biar cepat semua Semoga cepat semua Viana umur berapa Viana umur berapa ya Makan mie Gak bisa makan mie Nanti aku udah janji Mau makan ramen Sama Kak Yori Gak boleh makan mie Dua kali Satu hari Kak Yori Iya Ntar Kak Yori Mau ngeyak di rumahku Gak boleh makan mie Pokoknya peraturan Kan kita kan Masing-masing Manusia Mempunyai peraturannya Sendiri untuk dirinya Kalau peraturan aku Ini adalah fun fact Fun fact Peraturan Fioni Fioni gak boleh Fioni melarang Dirinya sendiri Untuk makan mie Satu hari Sebelum perform Entah kenapa Aku selalu kayak gitu Jadi kayak Misalnya nih Besok aku perform Hari ini tuh Aku gak boleh makan mie Atau gak Gak boleh makan Terlalu banyak Makan roti Gitu Jadi aku cuma bisa makan mie Kalau misalnya Besoknya tuh gak ada Kegiatan apa-apa Bohong Serius Bener banget Mie Gak bohong Karena Katanya kalau misalnya Kita terlalu makan Banyak tepung Ntar kalau misalnya Tidur Besoknya tuh pipi Jadi kayak Gitu Gitu Itu relevan Katanya sih Terlalu banyak makan garam juga ya Coba kalau misalnya Aku lebih Ngaruh Maksudnya kayak Aku Ngaruh banget Kalau misalnya kayak Makan mie Atau gak Makan apa yang Tepung-tepungan gitu Misalnya kayak biskut Yang banyak Satu hari Sebelum perform Itu besoknya Langsung kayak Lebih parah Daripada biasa gitu loh Ngerti gak sih Itu teori dari mana Itu teori dari Pengalamanku sendiri Kayak setelah Berpikir-pikir Dan melakukan Eksperimen Ya Jadi gitu Emang kalian gak Kayak gitu kah? Jadi aku tuh Gak boleh makan tepung Sebelum perform Jadi biasanya Aku tuh Biasanya makan mie Kalo misalnya Weekday Karena kalo misalnya Weekend tuh Pasti ada perform Jadi kayak gak bisa Gitu deh Pio-pio gembul Adalah kunci kehidupan Jangan Seperti itu Pio-pio gembul Adalah Pio-pio stress Enggak deh Kita harus bahagia Selalu ya guys Kalo latihan Kalo latihan gak apa Makan mie Kalo latihan gak apa-apa Maksudnya kan Kayak gak perform kan Kalo misalnya gak perform Gak apa-apa Kalo saya latihan doang Kayaknya gak apa-apa Tidak Tidak Berat terberatku berapa ya Aku tuh pernah berada di Lima puluh Lima Puluh dua Mungkin Lima puluh Lima puluh satu Sekitar segitu Terus aku kayak Ah tidak Aku tidak bisa Makan ini Masa kamu gak pernah Sampai nempur Enggak Enggak pernah Jangan dong Tapi aku ngerasa Kayak Beratku tuh Gak bakal bisa Lebih turun Daripada Empat puluh empat Gitu Gak pernah Lebih Enteng Daripada itu Aku ngerasa Kalo saya beratku Empat puluh tiga Gimana ya Tapi kayak beratku Gak pernah serendah Itu Maksudnya kayak Mungkin kayak organ Dan tulang Segala macem Juga kayak beratnya Udah segitu Gak bisa turun lagi Itu ukuran Sepatu Empat empat Enggak Bukan sepatu Empat empat Gede banget Aku kira Kamu lebih dari Lima puluh Iya kah Enggak Sekarang tuh Terakhir aku nimbang Empat puluh Lima Kayaknya Naik turun Antara empat lima Ke empat enam Sih antara itu Jadi kalo misalnya Aku makan banyak Empat enam Tapi kalo misalnya Enggak makan Empat lima Antara segitu Aku sepatu Saiz empat lapan Emang iya Oh my god Forty-eight banget Gak sih Forty-eight banget Gak sih Tinggi Aku tinggi 163 Yang di web Salah Aku sudah Pertama tinggi Guys Kemarin tuh Aku kayak Lihat ke tempat Main anak-anak Itu tau gak sih Kayak mandi bola Terus kan ada ukuran Tinggi Aku 163 Guys Siapa saja yang Kena TV Banyak sih Emang bercegitik Emang banyak ya Ayang bener-bener Aku gak bohong Kalau pake heels Sekali Iya Kalau bisa pake heels Dikurangin aja 160 Yang gak di bawah 160 lah Guys Kalian mah gitu 163 Atau enggak 162 Segitu Maksudnya Kayak gak nyampe 165 Cuma Gak di bawah 160 Gitu 163 Idealnya 50 kilo Tapi Gak tau ya Kalau misalnya Berat-berat orang Kan kayak beda-beda Maksudnya Kayak ada orang Yang 50 kilo Kelatannya tuh Oke gitu Maksudnya Oke Maksudnya Katanya kayak Masih kurus Langsing Dan bagus Tapi ada juga Orang yang 50 kilo Tapi katanya tuh kayak Gak sebagus itu Kayaknya aku tipe yang Kayak kalau aku udah 50 Kayak udah gak bagus deh Gak tau deh Gak tau sih Itu kayak Pendapat Masing-masing Tapi kayak Aku suka makan Yaudah lah ya Kita kan hidup Mencari kebahagiaan Kalau misalnya Bahagianya makan Ya udah kita makan Kenapa kita harus Membatasi diri kita Tapi tuh Masalahnya tuh Kayak aku tuh Suka makan Tapi aku juga suka Pake baju lucu Jadi kayak Aku harus milih salah satu Kayak Aku harus mengorbankan Makan atau Aku harus mengorbankan Baju lucu Gitu Nanti gak sih Kayak 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 Tinggihan yang sangat sulit Adalah benar Kayak tulangnya tuh Kayak tulangnya tuh kecil Tulang yang emang besar Jadi kayak tergantung Tulangnya Jadi di berat dia tuh berapa tuh Kayak Berpengaruh juga Gitu sama Gitu deh Pokoknya aku gak tau Aku ngomong apa Cuma kayak Mening buruan Siap Masanya berapa Ima wananji desu ka Minasan Ima wananji desu ka Jumlah apa sekarang Member yang paling tinggi Siapa Siapa ya Kak Indah Atau Kak Chika Atau Siapa 245 Kak Indah tinggi tau Kak Indah tinggi tau Kak Indah tingginya se-Cishani Malah lebih tinggi dikit gak sih Tingginya Cishani sama Kak Indah itu sama Kak Indah itu tinggi banget Kak Risti juga tinggi Tapi Kak Indah itu Karena dia badannya kecil Muka juga kecil Gak tinggi yang tinggi Pagi dia bocil Tapi Kak Kiti tinggi sih Tinggi Kak Indah Kak Indah tinggi Kak Oh, Kak Trin juga tinggi sih Tapi kayaknya tinggian Kak Indah deh Gak sih Adele Adele tuh kayaknya masih tinggian Kak Kiti Daripada Adele Iya gak sih Entahlah guys Aku gak pernah kayak banding-bandingin Tingginya member Cigre tinggi Cigre tuh lucu banget deh Kayak Cigre tuh mungil-mungil Gemas Cigre baik banget sih Kayak Oh my god Kok ada ya orang kayak Cigre Kayak Cigre tuh terbaik sih Kayak Cigre tuh adalah Definisi dari paket komplit Iya gak sih Kayak Cigre tuh cantik Baik Beriman Terus juga Mungil-mungil Lucu gitu Terus juga kayak Ngerti gak sih Cigre tuh Waktu itu aku Aku inget banget Satu momen Pas lagi di Bali Aku ngeliat Cigre Lagi difotoin kan Terus dia kayak Bergaya-bergaya aja gitu Post-post Aku yang kayak Dari jauh ngeliatinnya lama Banget Kayak Astaga Cantik banget Kayak kok ada ya orang Secantik Cigre Kayak Ngerti gak sih guys Kayak pernah gak sih Ngeliat orang cakep banget Sampai kayak Kok ada ya orang kayak gini Itu pas aku oleh Cigre Kayak gitu Padahal Cigre tuh cuma kayak Ya pegang-pegang rambut Terus nengok sana Nengok sini Cuma kayak Secantik itu Weh Kayak secantik itu Kayak Maksudnya kayak kita Cigre di foto kan Cantik banget ya Tapi asli itu cantik banget Banget Ngerti gak sih Kayak kalian bisa ngebahasin gak sih Cigre di fotonya Secakep itu Gimana aslinya gitu Cigre Cantik banget sih Cantik banget Gak ngerti Semua yang berjegitnya Cantik banget sih Kayak kadang-kadang tuh Kok misalnya lagi kayak Engine gitu ya Sebelum perform Kan kita kayak Bikin lingkaran Waktu yang kayak Ngetin sesuatu Kayak Berjegitnya cantik-cantik banget ya Kayak Kayak Ini adalah sebuah Apa ya Kehormatan Aku bisa melihat Cewe-cewe cantik Sebanyak ini Sedekat ini gitu Kayak Maka ada teman-teman saya Kayak Oh my god Ini adalah sebuah kehormatan Ngerti gak sih Kayak I mean Seperti itu Member J.K.T. so pretty Member J.K.T. so talented Member J.K.T. so beautiful Member J.K.T. so funny Member J.K.T. Terbaik Udah mau jam 3 Oke Kalau gitu Kita absen ya Terima kasih Sudah mengingati Aku Mengingati Mengingatkan aku Terima kasih Udah nemenin aku Menghabiskan waktu Kayak Aku tadi bingung banget Mau ngapain Terima kasih Udah mau menemani aku Terima kasih Sudah Mengeluangkan Waktu tidur kalian Untuk menemani aku Kalian baik banget sih Kalian yang terbaik Terima kasih ya Mari kita absen Semua Terima kasih banyak Yang sudah menonton Dan juga memberikan hadiah Aku sangat berterima kasih J.K.T. nanti Pagi-pagi Di net Terima kasih semuanya Terima kasih Kak Abed Terima kasih Kak Hanswan Terima kasih Kak Adi Terima kasih Kak Damar Sabdo Terima kasih Kak R.P.M Terima kasih Kak Kim Kim Terima kasih Kak Alsagia Terima kasih Kak Anzara Terima kasih Kak Mando Terima kasih Kak Emnov Menov Terima kasih Kak Fia Terima kasih Kak Endai Terima kasih Kak Dwi Angger Terima kasih Kak Hendra Oke, dan juga terima kasih untuk ILOVECHICKETY48 Hehehe Semuanya terima kasih Selamat tidur, aku siap-siap dulu ya Siap-siap dulu, bye-bye Good night, semoga malam ini Tidur dengan indah Eh, salah, tidur dengan indah Tidur dengan mimpi indah Tidur disertai dengan mimpi indah Gitu ya Bye-bye Bye-bye, bye-bye See you nanti pagi